Halo, karena baru selesai tujuan. Sekarang aku mau prepare dulu, mau masukin barang. Aku bakalan camping di suatu tempat daerah Mega Mendung, daerah Puncak, pokoknya ikutin terus. Aku dan teman-teman start jam 3 sore ke arah Mega Mendung, karena kebetulan lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah. Kali ini aku mau ngajak kalian camping di Squid Camp, katanya belum terlalu lama dibuka sih dan masih sepi juga. Oh iya, untuk kesini kalian bisa langsung searching aja di Maps supaya lebih mudah. Nah patokannya itu Masjid Besar Nurul Huda Mega Mendung, kalau kalian udah lihat langsung belong kiri aja ya. Nanti kalian nemu cabang kayak gini, langsung ambil kiri lagi. Nah, terus ikutin jalan dari sini. Nanti ketemu ketigaan lagi, kita ambil ke kanan. Besti, kita ambil ke kanan ya. Nih, ke kanan sini nih. Kita ambil ke kiri. Ikutin jalan namanya Squid Camp. Ada pelaku. Ada rumah tuh banyak. Aduh, jalannya lumayan ya. Iya. Iya. Sip, mantap. Ini patokannya ketemu tanggal ini. Kita masih tetap jalan ke sana lurus. Oke. Kita ikutin jalan ini terus. Jalan setapak. Wah, sabuk banget. Wah, ngakbar. Maaf ya teman-teman. Jartelannya. Jadi kita harus... Teman-teman maaf ya. Hati-hati nih Besti. Sampai di Squid Camp. Di tempat parkirnya luas banget. Teman-teman dan viewnya juga langsung ke gunung. Yeay. Ini selesainnya. Oke teman-teman. Sekarang aku udah sampai tempat camp. Dan di sini area campnya lumayan luas. Jadi cocok untuk family camp. Terus untuk acara juga cocok. Lihat fasilitasnya di sini ada. Di sini ada dua toilet teman-teman. Nanti aku liatin ya. Sekarang kita lagi mau setting buat tenda dulu. Kita pilih yang banyak pohonnya. Karena biar gak terlalu panas juga nanti kalau siang. Karena cuaca sudah sedikit mendung. Jadi aku dan teman-teman langsung aja prepare untuk masang tenda. Lokasi camp ini sangat luas. Jadi kita bisa bebas untuk milih spot dimana aja deh yang kita mau. Guys sekarang di luar hujan. Sekarang kita udah dalam tenda. Kita lagi prepare. Mau beres-beres juga. Tuh hujan. Tuh hujan. Kabut. Tuh. Tuh. Hujannya lumayan keren sih. Karena keburu hujan. Jadi kita belum siapin paritnya juga. Kita sambil di dalam tenda. Di waktu hujan kita bikin parit. Nah jadi sore ini kita mau makan lilin. Tuh. Jadi ini tuh sebenernya makanan Korea. Kalau teman-teman tahu. Cuman aku baru pertama kali lihat ya. Bentuk namanya tuh apa? Topoki. Kayak lilin. Jadi itu bener-bener keras. Dia terbuat dari tepung beras gitu nih. Keras banget sumpah kayak lilin. Keras banget sumpah kayak lilin. Biar nggak itu lagi. Kan panasin lagi ya. Kan panasin lagi dikit 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 ya. Iya. Biar panasin lagi dikit ya. Ini. Kali ini kita Korea-korean makannya rapoki. Yaitu topoki disampul sama ramen. Enak banget. Das. Ha. Nental banget mungunya ya. Ini udah maghrib. Wow. Kabut teman-teman. Tapi Masya Allah. Syahdu banget. Tuh. Wah. Sampai bawah. Sampai bawah. Di chapter. **** Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus kita lagi masak-masak Masak bakso Nah teman-teman kalau teman-teman lihat itu di belakang itu ada city light Jadi viewnya sekitaran Bogor Terus di ujung sana ada Jakarta juga Ini kalau misalnya kondisinya cerah Bener-bener bagus banget Segini aja kita kabut cuma keliatannya cerah ya Kita lagi masak lagi duet sama Sam Lusi Ini dari si Anjur jauh-jauh datengin dia Nengok dulu dong Ini mah eminya ketutupan ek Wahnya ketutupan emak emis Makan bakso di gunung with view city light di belakang Aduh enak banget Makan apa men Makan apa men Basok Ini savenya nih Save dari si Anjur Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini sabunnya kesiangan Karena tadi pagi Tidurnya juga kepagian Nah teman-teman Setelah Apaan yang kita bangun Kita bakalan masak dulu abis ini Dan teman-teman lihat viewnya Cerah banget Apa calak lagi Salak Kalau dari sini puncaknya Kayakannya banyak ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton